Halo cofrens, jika melihat soal seperti ini, nah pertama, berarti kita harus mengalihkan dulu matriks A dengan matriks B-nya, yaitu min 3, min 5, 2, 4, dikali 1, 2, 1, min 2. Nah, cara mengalihkannya yaitu elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B, kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Untuk baris pertama-kolom pertama, kita lihat min 3 dikali 1, plus min 5 dikali 1. Jadi min 3 min 5, kemudian untuk baris pertama kolom kedua, min 3 dikali 2, plus min 5 dikali min 2, jadi min 6 plus 10. Untuk baris kedua kolom pertama, 2 dikali 1, plus 4 dikali 1, jadi 2 plus 4. Lalu baris kedua kolom kedua, 2 dikali 2, plus 4 dikali min 2, jadi 4 min 8. Maka kita dapat AB-nya sama dengan min 8, 4, 6, dan min 4. Kemudian, untuk mencari inverse dari AB itu, rumusnya adalah 1 per determinan AB dikali adjoin dari AB. Jadi misalkan, urutan matriks AB itu adalah ABCD, maka di sini menjadi D min B min CA. Nah, inverse matriks itu adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya, akan menjadi matriks identitas. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Sedangkan determinan matriks itu adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Oke, jadi sekarang kita harus dulu mencari determinan dari AB-nya. Nah, karena AB ini ordonya 2 kali 2, jadi kita tinggal mencari selisih dari diagonalnya. Berarti min 8 dikali min 4, min 4 dikali 6, sama dengan 32 min 24, jadi didapat determinan AB-nya adalah 8. Kita lanjut di slide berikutnya untuk mencari inverse, maka AB-inverse sama dengan 1 per 8 dikali min 4, min 4, min 6, min 8, min 8. Sama dengan min 4 per 8, min 4 per 8, min 6 per 8, dan min 8 per 8. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan menjadi min 1 per 2, min 1 per 2, min 3 per 4, dan min 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.